Pemirsa Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Suparji Ahmad menilai peluang fonis hukuman mati terhadap Irjen Verdi Sambo kecil dalam kasus tewasnya Brigadir J. Dikutip dari tribunews.com, sebab menurutnya mengkonstruksikan pembunuhan berencana harus ada persiapan, terutama jeda waktu antara perencanaan dan aksi. Suparji mengatakan dalam kasus penembakan Brigadir J merupakan sebuah reaksi spontanitas, bukan melalui perencanaan. Ia menjelaskan dijadikannya Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana belum kelihatan unsur-unsurnya. Pendati demikian, Suparji menyebut, peluang Sambo di fonis hukuman mati ada lantaran dikenakan pasal 340 KUHP. Sebagai informasi, Kapolri Jenderal Sio Sigit Prabowo mengumumkan Irjen Verdi Sambo menjadi tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Selain dia, asisten rumah tangga Irjen Verdi Sambo bernama Kuat juga turut ditatkan menjadi tersangka. Keduanya menyusul Barada Richard Eliezer atau Barada E dan Brigadir Ricky Rizal alias Brigadir RR menjadi tersangka. Kempat tersangka dikenalkan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Demikian informasi terkini, nanti kalian perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Ketawa.